Tim Vertical Rescue Indonesia merupakan sebuah tim yang memiliki kemampuan dalam evakuasi korban di medan vertikal. Kemampuan tim ini dalam evakuasi di medan vertikal telah terbukti dengan keberhasilannya dalam medan operasi penyelamatan beberapa musibah bencana alam maupun kecelakaan di tanah air. Kemampuan dasar panjat tebing serta teknik memasang tali temali untuk memindahkan korban dari ketinggian maupun memasang peralatan pendukung penyeberangan adalah keahlian yang wajib dimiliki anggotanya. Atas dasar kemampuan yang dimiliki oleh anggotanya, sejak tahun 2015, tim Vertical Rescue Indonesia menggagas sebuah ekspedisi bertajuk Seribu Jembatan Gantung untuk Indonesia. Dipilihnya ekspedisi ini karena melihat kebutuhan infrastruktur untuk masyarakat terpencil, khususnya jembatan yang masih dirasa kurang. Ketika banjir bandang melanda daerah Garut pada tahun ini, tim Vertical Rescue berhasil membangun jembatan gantung yang menghubungkan dua kecamatan. Selanjutnya, tim membangun jembatan gantung di Sukabungi, Jawa Barat, serta Madiun, Jawa Timur. Dayalah, dayalah selamanya Pemilihan lokasi pembangunan jembatan didasarkan pada beberapa hal. Salah satunya, ialah fungsi jalur transportasi itu haruslah vital bagi masyarakat. Tim tidak serta merta membangun jembatan di suatu daerah, namun didasarkan pada survei serta riset di lapangan. Biasanya tim mendapatkan informasi dari berbagai sumber, baik dari anggota di lapangan maupun informasi dari masyarakat. Beberapa waktu lalu, tim Vertical Rescue Indonesia mendapat kabar ada sebuah jembatan gantung di wilayah Pak Kenjeng yang keadaannya rusak. Jembatan tersebut digunakan oleh warga desa Jatiwangi dan desa Sukamulia, Kabupaten Garut. Tim segera bergerak melakukan survei dan riset tentang kondisi di lapangan. Ternyata jembatan ini kondisinya memprihatinkan. Bahkan warga masyarakat nekat menyeberang di sungai yang berarus deras, karena jembatan tidak bisa digunakan. Setelah melakukan persiapan dengan dibantu pihak TNI serta masyarakat, tim Vertical Rescue segera melakukan perbaikan jembatan gantung tersebut. Selamat siang, akan melaksanakan perbaikan jembatan ini. Untuk selanjutnya, kita akan membagi tugas masing-masing dari tim Vertical Rescue teknik untuk pemasangan kabel baja. Nah, untuk kita warga masyarakat yang dibikin oleh Pak Ustaz Aleh, kita cari bambu, terus memperbaiki saluran-saluran yang ada di jalan ini. Selanjutnya, untuk pembikinan sesek kita sebagian warga sekarang kita ngambil bambu di hutan. Kita lanjutkan tugas sesuai dengan rencana yang telah disampaikan oleh tim dari Rescue. Terima kasih. Sama-sama, sebelum kita bekerja, mari kita bersama-sama. Jembatan lama yang rusak segera dibongkar. Proses pertama ialah pemasangan tali baja sebagai penopang utama jembatan. Tali baja primer serta sekunder dipasang membentang di atas sungai Ciharinem. Selanjutnya, anggota tim bergerak sesuai keahliannya memasang berbagai pengaman tali baja. Proses pemasangan pengaman tidak bisa dilakukan sembarangan. Diperlukan keterampilan khusus agar tali baja aman menopang beban jembatan. Proses selanjutnya cukup banyak. Berbagai peralatan pendukung jembatan dengan sigap segera dipasang anggota tim Vertical Rescue. Sedangkan masyarakat dan anggota TNI menyiapkan bantalan jembatan yang terbuat dari bambu. Semua lapisan masyarakat bahu-membahu dengan TNI dan tim Vertical Rescue membagi tugas agar jembatan gantung bisa segera digunakan. Sebagai informasi, tim Vertical Rescue dalam melaksanakan ekspedisi ini tidak meminta biaya sepeserpun pada pemerintah. Biaya pembuatan jembatan didapatkan dari para donatur serta anggota tim Vertical Rescue yang bahu-membahu mengumpulkan dana agar sarana transportasi khususnya bagi masyarakat terpencil bisa terpenuhi. Selain melakukan ekspedisi membangun dan memperbaiki jembatan gantung, tim Vertical Rescue giat melakukan edukasi mengenai jembatan gantung. Edukasi ini adalah pemberian pengetahuan pada masyarakat tentang daya angkut beban jembatan gantung, pemeliharaan jembatan gantung, serta faktor keselamatan dalam menggunakan jembatan gantung. Hal-hal tersebut perlu diketahui masyarakat pengguna agar jembatan gantung bisa dimaksimalkan fungsinya. Pada akhirnya setelah tiga hari, melakukan renovasi jembatan gantung yang menghubungkan dua desa ini selesai direnovasi. Tim Vertical Rescue Indonesia menyerahkan jembatan tersebut kepada masyarakat. Baik, intinya kita sudah bekerja sama untuk memperbaiki jembatan dua hari kemarin. Kami dari Vertical Rescue Indonesia akan menyerahkan penuhnya kepada masyarakat termasuk sebetulnya perawatan juga tanggung jawab kita bersama. Bukan tanggung jawab saya selamanya di sini, ini tanggung jawab kami juga bukan tanggung jawab semua yang ada di sini. Termasuk ini alat-alat yang terpasang ini harus terlihat, harus dilumurin oli atau temper. Wajah-wajah ceria nampak terlihat pada warga masyarakat, desa Jatiwangi dan desa Sukamulia. Mereka kini bisa menghemat waktu menuju lahan pertanian mereka dan anak-anak pun bisa sekolah lagi. Jembatan ini akses yang paling utama untuk warga masyarakat, baik anak sekolah ataupun orang-orang yang bertani dari daerah Sukamulia, ke Kertiwangi, akses jembatan yang ada di wilayah Pakkege pada hujungnya air, Pakkenjeng, Kecamatan Pakkenjeng, Kabupaten Garut. Yang ini, dalam hal ini ada dua jembatan atau dua sungai, ini sungai Ciharinem namanya, yang di sana juga kalau bangun kemarin ada sungai Ciharinem. Dan sekarang sampai ke desa-desa yang lain juga masih banyak jembatan gantung seperti ini yang masih diperbaiki. Alhamdulillah dan saya sangat apresiasi sekali, bahkan merupakan kebanggaan bagi masyarakat saya, dengan adanya renovasi jembatan Ciharinem ini, mungkin sangat berterima kasih sekali karena dari awalnya jembatan ini sudah lapuk, bambunya pun dan sekarang setelah diperbaiki oleh dari ekspedisi, maka jembatan ini jadi bagus sekali, Pak. Tiap hari ini jembatan ini dipakai dan sangat bermanfaat bagi para petani juga, Pak, untuk mengangkut pupuk atau hasil panen, gitu, Pak. Ekspedisi seribu jembatan gantung untuk Indonesia adalah ekspedisi yang digagas oleh Vertical Rescue Indonesia, di mana dalam kebutuhan di Indonesia saat ini memang banyak yang membutuhkan jembatan yang kondisinya tidak layak. Jadi kondisinya rawan dan ini adalah salah satu kemampuan kita bagaimana membentangkan tali, membentangkan kabel baja, dan ini diaplikasikan pada ekspedisi ini, yaitu pembangunan jembatan atau perbaikan jembatan yang ada di Indonesia. Tahun 2015, jembatan pertama dibuat di puncak tertinggi Indonesia, dan itulah awal bergeraknya ekspedisi berikutnya, ekspedisi pembuatan jembatan gantung di seluruh Indonesia. Saat ini jembatan ke-8 sedang diselesaikan oleh tim ekspedisi Vertical Rescue, selanjutnya bersiap untuk jembatan ke-9. Sampai saat ini dana yang dibutuhkan untuk pembuatan jembatan masih swadaya dari anggota, dari alumni Vertical Rescue dan alumni sekolah panjat tebing merah putih dan rekanan-rekanan, tidak berbentuk proposal, jadi sekedarnya dikumpulkan, dananya terkumpul, langsung kita bangun jembatan. Dananya terkumpul, lanjutkan jembatan berikutnya. Sampai saat ini masih kondisinya seperti itu. Seribu jembatan adalah nama untuk mengangkat semangat tim ekspedisi, bahwa seribu itu adalah kata yang pantang menyerah, kata tiada henti untuk melaksanakan, melakukan ekspedisi. Terima kasih telah menonton!